Intro Pemirsa terima kasih PR masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan 1440 Hijriah di ruang Masjid Raya Sabilal Muhtadin Tahun ini diikuti oleh peserta Angkatan Muda Tingkat Sekolah Dasar dari kelas 5 sampai 6 Lebih dari 300 orang sedangkan tingkat remaja dari SMP, SMA hingga perguruan tinggi sebanyak 300 orang Gubernur Kalimantan Selatan melalui asisten satu bidang pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, Siswansa Membuka secara resmi pesantren Ramadan 1440 Hijriah di ruang Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Tengah Baisukan Rabu 8 Mei 2019 Pesantren Ramadan tahun ini diikuti oleh peserta Angkatan Muda Tingkat Sekolah Dasar dari kelas 5 sampai 6 Lebih dari 300 orang sedangkan tingkat remaja dari SMP, SMA hingga perguruan tinggi sebanyak 300 orang Kita beritakan juga kepada peserta Angkatan kita, Bapak dari Bangkal Sol juga bisa mendampingi Bapak Setelah pengalaman ini, kembali juga kita bintakan bertahan kepada Bapak asisten Dan juga seluruh tanggungan yang berhormat bisa bertahan juga di depan untuk kembali Kita berikan pelanggan kepada beliau Yang ini akan diserahkan juga oleh Ketua Pemerintahan Muda Sabinan Pertanian Masin Beserta Ketua Pelaksanaan Besantren Ramadan 1440 Hijriah Angkatan Muda Sabinan Pertanian Asisten Satu Bidang Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Siswansa menyatakan Pemerintah Provinsi sangat menyambut baik kegiatan yang digelar remaja Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin ini Dalam rangka Syiar Islam di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah Sehingga peserta diharapkan dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat Dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Siswansa pun berharap kegiatan pesantren kilat Ramadan ini bisa menularkan kegiatan serupa Di masjid-masjid yang ada di Kalimantan Selatan Pasantren Ramadan ini merupakan kegiatan yang mempunyai apresiasi Dan sangat membagakan bagi kita semua Pada kegiatan pasantren Ramadan ini Anak-anak kita diajarkan bagaimana mempunyai waktu di bulan sekolah Menjadi lebih bernilai Saya berharap kegiatan pasantren ini Mampu menghubung semangat kebersamaan Dan menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan Islami Seperti Tanda Ruslan Mural Baca kitab Dan kegiatan-kegiatan yang berumpaan lainnya Ketua Pelaksana Pesantren Ramadan Wahyudi Wai Takwani Prima TV memadahakan Pesantren Ramadan ini merupakan kegiatan rutin Yang dilaksanakan dalam menyambut bulan suci Ramadan Bahkan saban tahun pesertaan yang mengikuti pesantren Ramadan ini Terus meningkat Namun di tahun ini pesertanya dibatasi Dikarenakan jumlah panitiannya sangat minim Menurut Wahyudi Ada berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan Selawas 16 hari pelaksanaan pesantren Ramadan ini Yaitu Tadarus Al-Quran Membaca Asma'ul Husna Serta penyampaian materi tahfiz Kejelasan untuk kegiatan pesantren Ramadan Di tahun ini sendiri Ada berapa peserta yang mengikuti Dan dari mana Baik Untuk pesantren Ramadan kali ini Peserta itu terdiri dari SMP SMA dan juga yang masih kuliah aktif SD juga dimasukkan disini Totalnya itu ada sekitar 650 Jadi untuk kali ini Kita acaranya lebih ke Al-Quran Itu nanti ya santri diarahkan Untuk hafal satu surah Dari Al-Quran Tenaga pengajarnya itu Kami dari Angkatan Muda Ada beberapa orang Nah itu nanti yang akan memberikan Beberapa pengajar Kegiatan pesantren Ramadan 1440 Hijriah Yang dilaksanakan selawas 16 hari ini Dimulai dari pukul 8 Wita Sampai setelah sholat asar Untuk hari Kamis, Wan Jumat Diliburkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!